Intro Halo gengs, berjumpa lagi dengan Spassi Nah, sebelum ke pembahasan, jangan lupa dukung channel Spassi yang lain ya Di antaranya Spassi DIE, Spassi MotoGP, Spassi Whatever Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Yuk langsung saja kita simak pembahasan kali ini gengs Ajang kejuaraan Piala Dunia sudah diadakan sejak lebih dari 80 tahun lalu FIFA menyelenggarakan Piala Dunia pertama kali di tahun 1930 yang diselenggarakan di negara Uruguay Meskipun sudah diadakan sejak tahun 1930 Tetapi kehadiran maskot dalam Piala Dunia baru ada 36 tahun berikutnya di Piala Dunia 1966 FIFA World Cup 1966 diadakan di negara Inggris Piala Dunia ini merupakan Piala Dunia pertama yang menghadirkan karakter maskot Pada saat itu, Komite Penyelenggara Piala Dunia 1966 meluncurkan maskot berbentuk singa Bernama World Cup Wheelie Maskot singa ini tampil mengenakan jersey bercorok bendera nasional Inggris lengkap dengan teks bertuliskan World Cup Desain karakter maskot ini diciptakan oleh Rekhoye, seorang ilustrator yang berpengalaman membuat ilustrasi untuk buku anak Selain membuat desain karakter World Cup Wheelie, untuk asosiasi sepak bola Inggris, Rekhoye juga pernah membuat berbagai ilustrasi untuk buku karangan Enid Blayton Pada awalnya, Rekhoye membuat 4 desain karakter untuk dipilih sebagai maskot yang terdiri dari 1 karakter anak laki-laki dan 3 karakter berbentuk singa Desain karakter Wheelie ini dibuat berdasarkan penampilan wajah dari anak laki-laki Rekhoye sendiri Sebagai maskot pertama Piala Dunia, pada saat itu Wheelie ternyata telah berhasil menjadi sosok selebriti dunia di kala itu Tidak hanya di Inggris saja, World Cup Wheelie juga sangat populer di seluruh dunia Jerman dan Rusia menjadi dua negara yang sangat mengemari karakter Wheelie pada saat itu Popularitas Wheelie pun semakin meroket dengan hadirnya berbagai merchandise dan barang koleksi dari karakter tersebut Mulai dari gantungan kunci, mug hingga penutup tempat tidur dengan ilustrasi karakter World Cup Wheelie menjadi incaran para fans di masanya Tidak hanya itu, Wheelie bahkan memiliki lagu sendiri berjudul World Cup Wheelie yang dinyanyikan oleh Lonnie Dunigan Pada ajang World Cup 2010, lagu ini dirilis ulang dan dinyanyikan oleh Lonnie Dunigan-Gior Kadirang Wheelie juga seringkali disebut-sebut sebagai awal mula dimulainya hobi mengoleksi memorabilia khas Piala Dunia Yang digandrungi tidak hanya oleh para penggila bola saja, tetapi juga oleh para penggemar karakter maskot tiap Piala Dunia Kesuksesan Wheelie sebagai maskot Piala Dunia ini kemudian disusul oleh maskot-maskot lainnya yang hadir di Piala Dunia setelah itu Mulai dari Juanito, sang maskot Piala Dunia Meksiko 1970, hingga Fuleko, sang maskot Piala Dunia Brazil 2014 Kini Rusia sebagai tuan rumah dari Piala Dunia 2018 juga memiliki karakter maskot sendiri bernama Zabivaka Nah itulah sejarah hadirnya maskot dalam ajang Piala Dunia Gimana geng? Seri kan? Tonton terus ya video-video dari Spasi dan jangan lupa untuk terus like, komen, share, dan subscribe See you guys!